Di video ini kita akan membahas tentang cara gampang menghilangkan bau pada kandang ayam broiler Ayam broiler merupakan salah satu komoditi yang diminati oleh para pengusaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya Bagi pengusaha, pemelihara ayam broiler memiliki keuntungan yaitu kebutuhan pasarnya besar dan durasi pemeliharaannya yang sangat singkat Waktu pemeliharaan ayam broiler hanyalah 35 hari sehingga mudah untuk memutar uang atau modal kembali Bagi masyarakat pada umumnya, ayam broiler adalah makanan yang lezat dan merupakan sumber protein hewani yang harganya sangat terjangkau Namun, dibalik berbagai keuntungannya, pemeliharaan ayam broiler juga menyimpan potensi masalah yang cukup serius Masalah serius tersebut adalah bau kotoran ayam yang bisa sampai ke pemukiman masyarakat Bau kotoran ini bisa memicu protes masyarakat sekitar dan bisa membuat peternakan kita harus ditutup Berikut adalah cara mudah menghilangkan bau kandang ayam broiler Pertama adalah mengenali penyebab bau pada kandang ayam Bau kandang ayam broiler sudah pasti bersumber dari adanya kotoran ayam yang menumpuk Kotoran ayam ini akan mengeluarkan gas amoniak secara berkala Gas amoniak pada kotoran akan terlepas ke udara bebas kemudian menyebabkan aroma yang tidak sedap Aroma yang tidak sedap ini akan semakin menyebar ketika kotoran yang berada di dalam kandang semakin banyak dan semakin menumpuk Kotoran yang menumpuk akan semakin bau jika kondisinya lembab atau basah Jika dibiarkan saja, lama-kelamaan gas amoniak pada kotoran ayam akan habis dan tidak berbau lagi Namun hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama Untuk waktu yang cukup lama tersebut tidak akan bisa ditoleransi oleh masyarakat yang sudah terganggu Oleh karena itu, kita sudah harus memikirkan bagaimana cara menanggulanginya Kedua adalah menjaga kebersihan Karena sudah kita ketahui bahwa penyebab bau kandang ayam broiler berasal dari kotoran ayam Dan kotoran ini dihasilkan setiap hari Maka cara paling efektif untuk menghilangkan bau adalah dengan menyingkirkan kotoran tersebut Penyingkiran kotoran bisa dilakukan dengan cara membuangnya untuk dimanfaatkan sebagai pupuk Cara pembersihan kandang adalah dengan cara melakukan penyesetan lantai kandang secara rutin Setelah diseset, kotoran ayam ini dimasukkan ke dalam wadah karung Setelah berada di dalam karung, kotoran ayam ini akan diangkut menggunakan truk untuk diantar ke tempat pengolahan Ketiga adalah menjaga agar kondisi kandang senantiasa kering Kotoran ayam mengandung senyawa organik seperti nitrogen dan karbon Nitrogen dan karbon ini menjadi substrat bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur Adanya kelembapan atau kadar air yang tinggi dapat mempercepat proses fermentasi dan dekomposisi Proses fermentasi dan dekomposisi ini menghasilkan senyawa volatil seperti gas amonia Gas amonia inilah yang menyebabkan bau tidak sedap Dalam kondisi lembab dan basah, mikroorganisme akan banyak berkembang Untuk itu sangat penting untuk menjaga bagian bawah kandang agar senantiasa kering dan tidak basah Basahnya bagian bawah kandang bisa disebabkan oleh tumpahan air minum atau cipratan air hujan Keempat adalah penggunaan bahan-bahan yang bisa dipakai untuk menghilangkan atau mengurangi bau kandang Bahan-bahan tersebut adalah minyak atsiri, bakteri pengurai seperti IM4, kapur dolomit, arang kayu, serbu kayu, dan juga jerami Minyak atsiri bekerja dengan cara memberikan aroma yang bisa menutupi bau tidak sedap Arang kayu, serbu kayu, dan jerami bekerja dengan cara menyerap kelembapan Sedangkan bakteri pengurai bekerja dengan cara membantu menguraikan kotoran ayam dan mengurangi bau yang dihasilkan oleh proses dekomposisi Terima kasih